Halo guys, kembali lagi di Devina Story. Kali ini aku akan membahas 3 ramalan kiamat yang gagal dan tercatat dalam sejarah. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Kiamat adalah sesuatu yang diakini oleh berbagai pihak adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Hal ini disepakati oleh ilmu pengetahuan maupun agama. Namun ketika hanya manusia yang memperkirakan kapan kiamat bakal terjadi, ternyata kemungkinan melesetnya adalah 100%. Tak pernah sekalipun ada ramalan kiamat yang sudah terjadi. Nah berikut diaretan kiamat-kiamat prediksi manusia yang ternyata gagal dan berakhir tak pernah terjadi sampai sekarang. Yang pertama, Komet Elenin. Penampakan Komet berarti kekhawatiran akan terjadi kiamat. Bahkan hal ini terjadi hingga di dunia modern. Seperti ketika astronom Rusia Leonardo Lenin pertama kali melihat Komet Lenin pada tahun 2010, teori soal kiamat mulai bermunculan. Berbagai fenomena alam yang dekat dengan munculnya Komet dianggap sebagai pertanda, mulai dari gempa dan gelombang pasang. Para pencetus teori ini memperkirakan akan ada tabrakan penuh antara bumi dengan Komet Elenin. Ini pada tahun 2011 pada bulan Agustus hingga Oktober. Namun hal itu tidak terjadi. Bahkan dilaporkan bahwa Komet ini pecah berkeping-keping ketika memasuki tata surya kita. Karena ini, para astronom NASA sampai turun tangan. Mereka meyakinkan bahwa jarak komet ini dari bumi adalah 647 juta kilometer dan tak akan menimbulkan ancaman bagi penduduk di bumi. Yang kedua, Kiamat Sukumaya. Kiamat Sukumaya mungkin adalah salah satu yang paling terkenal dan terjadi dalam kurung waktu yang belum lama ini, yaitu 2012. Hal ini berdasarkan kalender kuno Sukumaya yang menyebut bahwa akhir dunia akan datang pada tanggal 21 Desember 2012. Bayang fenomena alam dan bencana alam banyak dipercayai sebagai ramalan yang menjadi kenyataan. Internet pun banjir dengan teori-teori soal tabrakan galaksi, komet, dan sebagainya. Akhirnya, NASA kembali turun tangan nih. Para ilmuwan di lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut mencari para ahli kalender maya dan memecahkan bersama masalah akhir zaman ini. Penjelasan NASA akhirnya berkesimpulan soal kalender maya yang tak akan bisa sesuai jika dikonversikan ke kalender modern. Sehingga, kalaupun ada kiamat, tanggalnya tak akan tepat. Selain itu, dalam radar NASA tak ada komet, planet, atau galaksi yang lain yang berpotensi bertabrakan dengan bumi. NASA bahkan mengeluarkan siaran pers untuk menenangkan masyarakat dan meyakinkan bahwa kiamat tak akan terjadi. Dan benar, dunia terus berjalan hingga sekarang. Dan yang terakhir, ada Ramalan Blood Moon. Blood Moon atau Gerhana Bulan Darah telah lama diasosiasikan dengan kiamat oleh para cendekiawan kuno Kristen. Hal ini dikarenakan dalam kisah para rasul dan wahyu disebut bahwa matahari akan berubah menjadi kegelapan dan bulan menjadi darah. Hal ini merupakan sebuah metafor dari hari kiamat. Permasalahannya adalah Gerhana Bulan Darah secara nyata dianggap sebagai akhir dunia. Hal ini lebih diberburuk lagi pada tahun 2014 terdapat serangkaian Gerhana Bulan Darah selama 4 bulan. Namun yang perlu diketahui bagi para permercaya kiamat yang ditandai Gerhana Bulan Darah, Gerhana semacam ini telah terjadi 2 kali dalam 2000 tahun. Sehingga jika benar kiamat akan terjadi, hal ini sudah akan terjadi ribuan tahun yang lalu.